Gending Gajah Seno iringi Kisena Nugroho ke peristirahatan terakhirnya Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Peti jenazah Dalang Kondang Kisena Nugroho diberangkatkan dari rumah Duka di Tujung Gayang Desa Arkosari, Kecamatan Serdayu, Kabupaten Bantul Menuju peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga Makam Semaki Gede, Umbularjo, Kota Yogyakarta Jenazah Kisena sedianya dimakamkan satu liang lahat dengan almarhum bapaknya yakni Kisuparman Yang juga berprofesi sebagai seorang seniman dalam wayang kulit Keberangkatan peti jenazah Kisena Nugroho diiringi dengan Gending Gajah Seno sesuai permintaan almarhum Para sindian pengiring Kisena Nugroho yang tergabung dalam wargo laras tampak tak kuasa menahan air mata saat Gending Gajah Seno dilantungkan Ketika peti jenazah Kisena dimasukkan ke dalam ambulans Tabuhan Gending yang sebelumnya mengalum dengan tenang pun jadi ambiar Gunawan Nidakdo, Manager Kisena Nugroho mengatakan Gending Gajah Seno yang dimainkan untuk mengiringi kepergian Kisena Merupakan permintaan dari almarhum semasa hidup Jadi saat dalam Kisena pesan pada Sinjen dan Wiyoko Ketika dirinya nanti sudah tiada Tolong diiringi dengan iringan ini Gending Gajah Seno Katanya di rumah duka Rambu 4 November 2020 Apa yang melatar belakangi Kisena Nugroho diiringi Gending Gajah Seno Gunawan mengaku sama sekali tidak mengetahuinya Gending Gajah Seno itu ciptaan Pak Joko Porong Katanya, senada dengan Gunawan sang pencipta Gending Gajah Seno Joko Porong mengatakan tak mengetahui alasan Kisena memilih Gending ciptaannya Sebagai lagu pengiring kepergiannya Gending Gajah Seno sebenarnya sebagai pengisi waktu saat Kisena istirahat di tengah pentas Nama Gending Gajah Seno itu tidak terkait dengan nama Kisena Karena saya menciptakan Gending itu 2-3 tahun yang lalu Karena Kisena ingin membuat inovasi-inovasi Gending di dalam kebutuhan pakuliranya Ucapnya Beliau hanya minta tolong buatkan Gending yang bisa buat saya istirahat Tambah Joko lagi Kepergian Kisena bagi penggemarnya saat berada di masa kejahanya sebagai seorang seliman dalang Kisena seorang dalang yang bisa memadukan gagrak Yogyakarta dan Surakarta Dengan prestasinya ini Kisena bahkan memainkan wayang kulit hingga Eropa Nama Kisena juga populer lewat wayang celimen Nama Kisena juga populer lewat wayang celimen Yang dia tampilkan lewat kanal Youtube miliknya sejak pertengahan tahun lalu Tayangan wayang celimen memberikan bukti bahwa pandemik tidak menghalangi dirinya Untuk berkarya, untuk menestarikan budaya dan juga menyasar pada generasi milenial Terima kasih telah menonton